Sebagai news anchor ya, sebenarnya apa sih yang diperlukan menjadi news anchor yang baik? Berarti kalau reporter kan tadi lu bilang turun ke lapangan, tadi lu turun ke lapangan gitu Misalnya lagi lebaran gitu kan mudik ke tol gitu Iya ke banjir, ke tol, terus gunung meletus, gempa bumi Nungguin tersangka diperiksa di Polda Metro Jaya tidur Di lorong-lorong Polda Metro Jaya, nungguin orang, diperiksa di KPK, depan gedung KPK, lucu-lucu deh Terus kayak ke daerah gitu, kayak menyelidiki kasus korupsi, kayak gitu-kaya gitu Terus pernah juga kayak wawancara trio bomber Trio bomber? Oh yang itu Ke Nusa Kambang Iya-iya Selamat datang di Mers Room, kerja terus mat di belakangan bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan seorang wanita yang kayaknya sih dia hobi banget, suka banget sama warna merah ya Oh iya dong Tadi tas dirinya warna merah juga Alin Wirat Maja, MC News Anchor dan CFP Betul Wah luar biasa, apa kabar Alin? Kabar baik Andri Kenapa kerja terus? Mat di belakangan Ya sebenernya kita pengen menyuarakan ini aja para Mers Fam yang kalau kerja terus sampai tipe sekadang-kadang Oh iya Kasian ya, kalau mati emang belakangan sih Iya-iya Tapi yaudahlah, biar kayak catching aja Betul-betul Nah Alin, lu follow e-commerce ya? Follow dong, berapa kali aku DM kan ya Iya-iya, tapi gue pertanyaan gue gini, kan kalau lu lihat background lu sebenernya lu gak terlalu bersinggungan sama startup ya Aku tapi pernah kerja di tech company Iya, gue lihat di LinkedIn lu, lu pernah kerja di company startup juga Tapi kapan lu mulai follow e-commerce? Lupa, ini kan kayak akun yang wajib follow gitu kan Ci Wajib follow Wajib follow dong, gitu kan untuk hiburan dan informasi terupdate ya di dunia tech dan startup digital economy gitu kan Iya, kalau kita sih nge-braggingnya di Instagram, the number one tech community Indonesia Wah, sampai di quote-quote media internasional ya Oh iya, itu yang gokil Congratulations Itu yang gokil, sekelas Bloomberg loh Itu berarti kayak kalian udah bangun apa ya, being authoritative berarti kan Oh gitu Authority-nya udah kebangun ya kan Iya, tapi kan kita basically akun anonim sepil-sepilan kan Tapi ada wajah dirimu dong disini Iya We have a trusted face right now gitu kan Iya, tapi abis Bloomberg itu naik, ini jurnalisnya ngejar-ngejar gue Tapi dia orang Singapura sih, bukan orang Indonesia Iya, iya, iya Ngejar-ngejar gue di DM, di linkin gue itu Seri juga ya Sampai sevalid itu info-nya Iya, tapi ya gimana lah ya, tapi yaudahlah resiko kalau gue bilang sih itu ma Tapi berarti gini, lu berarti juga memperhatikan tentang tech startup juga nih ya Ngikut-ngikutin sih Ngikut-ngikutin Iya, karena aku kan kayak pernah kerja disitu kan Terus Jadi kan aku pernah kerja di perusahaan konvensional biasa nih ya kan Yang Ya itulah Hemat-hemat budget Besarin margin Kayak gitu yang konvensional banget lah Kita bekerja begitu keras kan Sementara holding company-nya ini kan punya beberapa perusahaan Ada yang perusahaan yang konvensional ini Bisnis konvensionalnya Kemudian ada bisnis yang digital economy-nya kan Di sini kita ngiritnya kayak gimana Yang bisnis satunya kayak gimana Borosnya kayak gitu kan Jadi aku kayak ada ketertarikan itu Tapi sebelumnya pas aku juga jadi wartawan kayak gitu kan Aku kan dari lulus kuliah tuh jadi wartawan Jadi kayak gak pernah profesi lain selain jadi wartawan Pada satu titik kan muncullah gelombang startup segala macam Terus aku kayak Aku mau sampai kapan jadi wartawan begini Gak ngerti dunia lain kayak gitu Ada insecurity seperti itulah dalam diri aku Terus kemudian pas ada kesempatannya untuk kerja Masih terkait sama media juga Tapi di perusahaan teknologi kayak gitu Nah aku ambillah dalam rangka Biar aku tuh tetap bisa relevan sama zaman kayak gitu Dan pada satu titik aku akhirnya menyadari Kalau itu bukan untukku Bukan untuk jiwaku Gak usah dipaksain Gak apa-apa kok Kayak aku bukan yang paling terdepan Paling ngikutin zaman tuh gak apa-apa gitu Di situ aku setelah mencoba ke dua perusahaan teknologi Pada satu titik Aku give up Aku balik ke cinta semula aku Yaitu di dua media Iya Tapi gue gini ya Lu lulusan HI ya hubungan internasional di UGM Betul Gue punya temen juga nih hubungan internasional juga Eh tapi gue lupa kayaknya dia gak lulus deh Tapi di berujungnya Kalau lu kan jadi ini Jadi news anchor ya Iya Dia jadi wartawan bola Jadi tuh yang kuliah di hubungan internasional itu Ada yang memang sesuai dengan kitohnya ya Kayak dia kerja di ASEAN Dia kerja di lembaga internasional Atau masuk DEPLU Tapi kan DEPLU sendiri tuh kan Untuk kita nembus tesnya tuh kan Susah Susah kan Dan inteknya tuh paling cuma sepersekian dari anak AHI Yang akhirnya bener-bener kerjanya Sesuai dengan jurusannya Kayak gitu Banyakan tuh jadi apa? Banker Akhirnya jadi wartawan Jadi pegawai di perusahaan Multinasional Corporation Kayak gitu rata-rata Iya Tapi gimana lu akhirnya memilih menjadi ini Dikerja di TV Aku tuh pas lagi kuliah tuh ikut kayak talent scout gitu Jadi dulu kan ada Menuju layar liputan 6 Kayak gitu Yang roadshow ke kampus-kampus Aku ikut tuh pas waktu aku masih di Jogja Masih kuliah Nah dapet lah juara Runner up kayak gitu Jadi dari situ aku akhirnya Pas lagi masih kuliah Aku udah kerja gitu di TVRI Jogjakarta Oh gini Itu lulus Eh tadi yang SCTV Itu SCTV yang gak adain lombanya Tapi kan Tapi gak langsung kepilih kerja di SCTVnya Enggak Karena kan aku bukan juara ya Jadi yang kayak juara satunya banget Itu baru Dapet kesempatan kerja di SCTV Kan aku enggak kan Jadi aku Oke kerja di TVRI Jogja aja Sembari nungguin lulus Nah begitu lulus juga Aku kerjanya jadi wartawan juga Di Global TV waktu itu Oh di Global TV Iya Gue gini Gue penasaran sama karir petnya Kalau kerja di TV ya Tapi kan lu kan lebih di news berarti ya Iya Berarti karir petnya tuh apa sih Harus jurnalis dulu Jadi sebenarnya kalau dulu ya Kalau dulu tuh kayak bener-bener Kita tuh kan kayak tertip urut kacang ya Jadi kayak junior Jadi reporter dulu Kelapangan Membuktikan diri kita Kita tahan banting Dapet lah kesempatan di layar Dulu kan belum ada sosmed nih Kita gak bisa punya panggung Selain yang dikasih sama perusahaan media ya kan Oh iya bener Zaman bahula gitu Kalau sekarang kan anak-anak zaman now Baru kerja di TV aja Mereka udah bisa bangun personal branding sendiri ya kan Jadi kayak sharing daily activities mereka Jadi mereka punya banyak panggung Gak harus misalnya dikasih spotlight di kantor gitu Kantor gak kasih spotlight Kita bisa bikin spotlight kita sendiri Di social media sendiri gitu kan Which is very good right now gitu Kalau dulu enggak Kita kayak urut kacang gitu Kayak pertama kali siaran Mungkin dikasih jam-jam yang subuh dulu Yang hampir-hampir gak ada orang yang nonton Ntar abis itu Yang kemalam tengah malam banget Abis itu ke siang Nah prime time itu Kalau kita bisa siaran sore-sore Itu udah kayak Wah Bergensi lah gitu Terus abis itu dari situ Kalau kita dikasih program sendiri Dalam bentuk talk show Kayak gitu Nah dari situ kan akhirnya muncul lah Kayak nama-nama yang sangat besar kan Di dunia pemberitaan ya Kayak Najwa Shihab Yang punya memang show dia sendiri Kayak Rosyana Silalahi Punya show dia sendiri Kayak gitu Ya begitu sih sebenarnya urut-urut kacangnya Urutannya begitu ya Berarti kalau reporter kan Tadi lu bilang turun ke lapangan Tadi lu turun ke lapangan gitu Misalnya lagi lebaran gitu kan Mudik Ke tol gitu Iya ke banjir Ke tol Terus Gunung meletus Gunung meletus Gempa bumi Nungguin tersangka Di periksa Di polda Metro Jaya Tidur Di Lorong-lorong polda Metro Jaya Nungguin orang Di periksa di KPK Di depan Gedung KPK Lucu-lucu deh Terus kayak ke daerah gitu Kayak Apa nih namanya Menyelidiki Kasus Apa korupsi Kayak gitu Terus pernah juga Kayak Wawancara trio bomber Trio bomber Oh yang itu Ke Nusa Kambang Iya Itu Bener-bener sih Kayak Kalau bukan jadi wartawan Gak mungkin dapet Kayak kesempatan kayak gitu Terus aku juga pernah wawancara David Beckham Aku breaking Oh iya Gue pernah lihat Terus wawancara Perdana Menteri Waktu itu Wawancara Di China Kayak gitu Tunggu nih Gue penasaran Nusa Kambangan kan Pulau kecil Jadi bukan di Pulau Jawa Di Cilacap ya Kalau kita aksesnya Itu berarti Kesana Berapa jam itu Kan mesti lewat laut Aku lupa detailnya ya Jadi kita kayak Naik kayak Kapal gitu Kapal kayak kapal kayu gitu Kita naik kesitu Kayak gak terlalu lama sih Sebenernya gak terlalu susah Aksesnya Makanya juga Cukup banyak kan kayak Misioner Bukan misioner sih ya Kayak Pembawa kabar baik gitu Yang datang ke Nusa Kambangan Karena itu aksesnya Gak sesusah itu juga Maksudnya untuk Kita nyampe kesana Iya Oke Tapi gimana sih Suhasana disana? Suhasana disana Waktu itu kan Kita nungguin doang ya Jadi kayak Nungguin sampai Narasumbernya Keluar Keluar Terus yaudah Jadi aku gak Gak bisa Punya Pandangan yang kayak gimana juga Cuma kayak Itu pengalaman yang Aku jadi jurnalis Masih culun gitu Terus ketemu Sama seseorang yang Kayak Itu kan kayak Kita mungkin agak-agak gemetar ya Mau ketemu dia ya Kayak Bisa Kayak Kita tuh Kalah aura lah Kalau aku bilang Aku masih muda kan Kalah aura duluan Nama mereka tuh Jiper lah ya istilahnya Jiper Jadi kayak Mau nanya kayak Itu sudah kalah duluan Harusnya gak boleh kayak gitu sih Wartawan harusnya kayak Gitu Tapi aku I was so young at that time Iya Gila ya Jadi dia tau aku bukan muslim kan Itu kayak Kayak gitu Iya Gila 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 Ditunjuk-tunjuk gini kayak Tapi ya Kayak Kalau yang smiling bomber itu Emang orangnya selalu tersenyum gitu Selalu tersenyum ya Selalu tersenyum gitu Amrozi Emang selalu tersenyum gitu Ya itu kayak Gitu sih Pengalaman yang Agak-agak Iya Tapi Gak bisa dilupakan ya Gak bisa dilupakan Kalau gak jadi wartawan Gak akan Dapat kesempatan itu Terus pas David Beckham tuh Pas lagi LA Galaxy ke sini ya Eh inget Iya Pas lagi pertandingan persahabatan Iya Aku kan waktu itu kerja di media ini Kan yang jadi broadcasternya Terus yaudah Kayak nungguin aja di lapangan Kayak mereka gak bisa janji Lu bakal dapet apa gak Standby aja Kalau rejeki lu Dapet gitu Coba aja approach nanti Begitu udah dikasih Kesempatan oke Boleh Masuk ke lapangan gitu Deketin gitu Deketin aja Cuma nanya Tiga pertanyaan waktu itu Tapi tetep aja David Beckham Iya Benar-benar Tiga pertanyaan Iya Iya kan Rasanya gimana ketemu David Beckham Rasanya surreal gitu deh Kayak Macem Ini antara berpijak Antara enggak Kayak gitu Apalagi ini kondisinya Gini nih Kalau misalnya kita ketemu di jalan umum ya Kan dia Pake baju biasa lah ya Ini kan kondisinya adalah Lu ketemu dia Dia gak pake baju Terus abis main bola lagi Keringetan dia Tapi aku sampe Mungkin aku Otak aku nge-lag sampe Aku gak bisa cium aroma apa-apa Sama kayak baru-baru ini Kan aku ada ketemu Sung Jongki kan Di acara Pas Sung Jongki datang Orang juga nanya Wangi apa enggak Aduh mohon maaf Otak aku nge-lag Cium aroma Gak inget Gak inget minta selfie Kayak gitu Iya Ya kalau lagi bertugas Kalau sama David Beckham Ya gak mungkin lah Kita kotok-kotokan Kayak gitu gak mungkin Ya gitu sih Iya Tapi kadang-kadang ya Kalau ketemu Kita ketemu seseorang yang kita idolain Iya Sometimes Kita jadi bingung Gak mau ngapain ya Gemeter duluan Kayak Kaku gitu Kelu gitu otaknya Iya Kalau gue ngerinya Kalau gue yang sering gue takutin gini Gue kadang nanti Miss the momentnya Cepet banget gitu Jadi Otak tuh di kepala gue Langsung berpikir Gue mesti gimana ya Gue mesti ngapain ya Gue harus gimana Jadi ada aja gitu Tapi kalau kita sering di posisi itu Akhirnya kita hafal deh Jadi biasa Iya aku lihat kayak Anak-anak fans Korea Yang lebih jagoan daripada aku Lebih experience Mereka tuh udah kayak otomatis Udah langsung minta selfie duluan gitu loh Langsung Aku tuh kok telat gitu responsnya Mungkin karena Belum ke level itu Gue tuh pengalaman Ketemu-ketemu public figure kayak gitu ya Gue gak gitu banyak sih Cuman waktu itu mungkin yang memorable adalah Gue sempet dapet kayak undangan gitu Pas lagi 2013 tuh Trophy Liga Champions ke Jakarta Di Gandaria City Ada tiga pemain kan yang datang Ada Christian Karambu Itu pemain Perancis dulu Ada Steve Pek換on Pemain Inggris sama Frederick Lombok Pemain Sweden Si Christian Karambu ini kan Perancis terus pernah main di Real Madrid kan Gue memang ngefans sama Real Madrid Jadi Pas gue masuk Ada area tengah itu tuh Ada sofa Dia duduk di sana Gak ada orang sama sekali Jadi kamu bisa Mendekati dia dengan luar Gue gak pernah kan Gue gak pernah sama sekali punya pengalaman kayak gitu Jadi gue sebenernya bingung No clue lah Gue mesti gimana kan Tapi waktu itu gue bawa jersey Real Madrid gue Yang kebetulan pas lagi Dia juara Liga Champion Yang jerseynya itu Itu musim Sembilan dua ribu Iya Gue panggil dia kan Hello Christian Terus gue tunjukin jersey Madrid Seneng dong Gue bingung kan Gue mau ngomong apa lagi Gue nyapa dong Hello Christian Terus dia Dia langsung ngomong Oh Madrid Come on come here Gue disuruh duduk ke sebelah dia Wih gila Itu magic banget sih Iya Terus foto Terus tanah tangan Udah Itu Gue balik lagi ya Gue gak pernah kayak begitu Dan gue gak expect Dia ternyata Serama itu Sampai suruh gue duduk di sebelah dia Kayak bola itu Bisa bikin instant connection ya kan Iya Kayak suddenly Kayak lu kayak Emotionally close gitu Ke orang Kalau ada kayak samaan gitu Iya Apalagi di pemainnya Iya Apalagi sama pemainnya Bener Iya Itu gokil sih Ya but anyway Lu berarti setelah Di TV ini Berapa tahun kayaknya Paling lama di ini ya Di SCTV ya Paling lama Iya 7 tahunan itu Abis itu aku pindah-pindah Terus kan Kayak hampir semua Kayak konglomerasi media Aku kayak pernah disitu deh Pernah ya Di MNC pernah Di grupnya Emtek pernah Di grup Kompas pernah Di grupnya Trans juga pernah Iya Tapi gini Sebagai news anchor ya Sebenernya apa sih Yang diperlukan menjadi News anchor yang baik Yang diperlukan sebagai News anchor yang baik Itu kan Itu kan Kita menjadi Wajah Channel TV Atau station TV itu Itu satu Jadi yang pasti sih Kita harus punya pemahaman Soal apa yang mau kita bawain Oke Pemahaman yang mau kita bawain Oke berarti harus persiapan Persiapan Iya Jadi Itu satu Kemudian Ada juga Faktor-faktor skill ya Kayak misalnya Cara kita bawain Intonasi Artikulasi Abis itu Sesuatu hal lain Yang itu dibentuk Over the years juga Itu kan kayak Macem aura gitu ya Di depan layar gitu kan Itu kayak Autoritatifnya Seorang Anchor yang senior Sama yang masih junior Pasti beda Misalnya berita yang sama Dibawain sama anchor Yang sudah pengalaman banget Yang sosoknya kuat Di masyarakat Sama yang anchor baru Oke mungkin Sama-sama Penampilannya menarik Tapi pasti beda Yang satu bawainnya gimana Yang satu bawainnya mana Itu udah kayak ngomongin Soal Apa ya namanya Self-esteem Confidence Aura Autoritatifness Kayak gitu kan Dan itu kayak Ya Dibuild over the years Kalau menurut aku Apa yang dibutuhkan Menjadi seorang news anchor Yang Baik Preparation itu Udah pasti Selain tadi Honing our skills Yang terkait dengan Deliverinya ya Dan juga penguasaan materi Nah aku kayak ngerasain Nikmat banget Jadi news anchor itu Pas aku kerja di Terakhir Di channel berita bisnis Di CNBC Nah disitu itu challenge banget Kalau sebelumnya kayak Bawain berita yang Politik Sosial Ekonomi Peristiwa-peristiwa Kayak gitu kan Kalau sekarang tuh Berita ekonomi Itu menurut aku Aku pas pertama kali disitu Karena aku gak ada basic Sama sekali ya Oh gak ada basic sama sekali? Iya pas direkrut tuh Gak ada basic sama sekali Aku kayak Jadi mereka sebelum berdiri channelnya Mereka rekrut beberapa anchor awal Yang mereka didik Dikasih Apa ya Kayak Jadi kita tuh Setiap hari ngantor tuh Bukan bekerja Belajar Kayak sama tim researchnya gitu Jadi kayak head of researchnya gitu Kasih kita Materi basic makro Kemudian saham Instrumen-instrumen kayak gitu Nah itu Selama beberapa bulan Kerjanya belajar aja Sampai akhirnya Mereka siap di launching Jadi pas awal-awal tuh Sama sekali Gak ngerti Apapun Sampai akhirnya bisa Presentasi Bisa dialog ekonomi Itu menurut aku tuh Bener-bener Life changing Kalau buat aku pribadi Yang akhirnya mengubah Misalnya Direction Aku Akhirnya kenapa aku ngambil CFP Kenapa aku tertarik ngambil Sertifikasi untuk technical analysis Itu juga karena aku Ada pengalaman kerja di CNBC ini Tapi apa tipping point yang bener-bener Wah ini gue banget nih Ngomongin ekonomi Ngomongin Saham Segala macem Kan lu kan sebenarnya Tadi lu bilang kan Lu di hire Memang buat jadi anchor kan Tapi kan Masalah topik kan It's another thing Akhirnya membuat lu menjadi Wah ini kayaknya gue banget nih Sampai lu tadi bilang Lu ngambil CFP Segala macem itu Jadi pertama kali di hire kan Orang mungkin lihatnya dari skill Anchoringnya aja ya Tapi kan untuk knowledge-nya Zero waktu itu kan Nah tipping pointnya itu adalah Ketika aku belajar pelan-pelan Kemudian aku sadar Wah aku tuh Melewatkan so many good years By not learning economics Kayak gak belajar finansial Gak investasi dari muda Gak financial planning dari muda Kayak berapa tahun aku lewatkan Cuma-cuma gitu Kayak gitu aja Dan aku udah gak muda lagi ya Jadi pas aku kerja di CNBC itu juga udah Itu kan udah gak muda lagi Bayangin sekian tahun berlalu Dengan finansial yang tidak ter-planning Kayak gitu Nah jadi itu aku menemukan Apa yang aku lewatkan selama ini tuh Satu Kemudian juga menemukan kesalahan aku Dalam soal misalnya pembelian aset Property Jadi menurut aku Basic banget untuk kita paling tahu tuh adalah Pengaruh suku bunga acuan Untuk kepembelian yang gede Kayak rumah, mobil Pengaruh suku bunga acuan Ke instrumen-instrumen investasi Nah kalau kita misalnya udah paham Itu enak lah jalan kita kayak gitu Kalau menurut aku sih Jadi itu aku itu kayak Eye opening banget lah disitu Pas kerja disitu Itu jadi ini kayak ada enlightenment ting gitu ya Ada click gitu ya Iya kayak Gila dulu ngapain aja kayak gitu Iya Seperti itu Revelations Sampai ngambil si AFB Technical analysis segala macem Tapi tetep aja kan Lu belajar Terus pertama kali lu Ini anchoring Tentang ekonomik ini kan Tadi lu bilang kan Ini dunia baru buat lu Iya Itu gimana Itu rasanya kayak Apa ya Kayak belum siap terjun Tapi udah disuruh dorong Kayak siap gak siap Pokoknya lu Maju ke depan gitu Kayak gitu rasanya Rasanya kayak gitu Iya jadi kayak awal-awalnya tuh Kayak Ada Waktu itu Editor-in-chief kita Dia kan udah lama Di Apa namanya Di media bisnis Dan ekonomi Di dunia ini Dia jadinya Untuk sampai ke level Yang dia approve tuh Tuh gak gampang Kayak gitu loh Jadi kayak selalu Kayak ngerasanya Never good enough Gitu loh Itu kayak Di sisi lain Kita terpacu untuk belajar Tapi di sisi lain juga Kayak Kadang-kadang tuh kayak Kayaknya gimana sih Kayak gak pernah Berhasil kayak gitu Waktu awal-awal Kayak gitu sih Pasti kalau ada perasaan seperti itu Aduh kayaknya gue Kurang nih disini Kurang Kayak Padahal udah begini Kalau aku inget-inget dulu Awal-awal Aku kayak Sehari bisa presentasi Riset dua topik Kayak gitu Kok kuat ya dulu Bangun subuh-subuh Kayak gitu Terus dia tuh encourage kita Untuk presentasi tuh Gak pake teleprompter Karena dia sendiri Oh dia sekarang Dia udah jadi petinggi di BCA Jadi dia sendiri Kalau presentasi tuh Gak pake skrip Gak pake skrip Gak pake skrip Emang sejago itu dianya Jadi kayak Wow Dia expect kita kayak gitu juga Bisa presentasi Dengan menguasai bahan Tanpa skrip Nah itu Berarti lu juga melakukan itu dong Tanpa skrip Iya Anak-anak yang lain juga Di encourage kayak gitu Iya Kan gue sering liat Kalau di CNBC kan Ada layar tuh Iya Suka dicoret-coret tuh Sama anchernya Iya Itu Yang presentasi itu Itu disiapin sama anchernya Bukan sama produsernya itu Oh jadi anchernya sendiri Yang mesti coret-coret ya Anchernya itu yang siapin bahannya Nyari grafisnya Terus nyusun flow-nya Segala macem Terus Yang nyoret-nyoret Kita presentasi kita sendiri Itu menurut aku yang kayak Nikmat banget kerja disana tuh Disitu Iya 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 sih Sebenernya kalau kita Ini ya Beda kan Kalau cuma bacain doang Sama kalau kita yang istilahnya Masak dari awal gitu Nah itu kayak gitu sih Seru banget sih Iya Iya Bener-bener Gue sih sebenernya gini ya Gue mungkin kalau secara ilmu Secara pengalaman Mungkin lu jauh lebih Penil lah ya dari gue Karena kan Lu profesional disini kan Tapi Gue sebenernya kalau kayak Komunikasi public speaking ini Gue juga belajar Ya antara otodidak dan enggak sih Kayak misalnya gue Beli bukunya itu tuh Yang ditulis sama Erwin Parengkuan Gue juga pernah ngundang dia Tapi di podcast gue yang itu lagi Belum belajar dari situ Pelan-pelan Tapi gue memang akhirnya menemukannya Scripted dan unscripted Jauh lebih enak unscripted sih Kalau buat gue ya Karena kalau ketika scripted Balik lagi ya Lu membacakan apa yang udah disitu aja Dan yaudah gitu Tapi ketika unscripted Kadang-kadang sometimes Lu teringat sesuatu nih ya Ini kayaknya boleh nih Gue sleepin disini Jadinya tuh jauh lebih Flow-nya lebih enak Dan lebih mengalir Kalau gue Iya bener Jadi lu juga misalnya Kalau ada respons yang menarik Lu bisa langsung tangkap gitu Lu follow up sendiri Iya 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 Dan kalau terlalu terbiasa scripted ya Akhirnya Ketika ada ini dikit nih Gangguan dikit Waduh Kadang-kadang Wih apa nih Gue masih gimana nih Iya bener bener Kalau aku tuh suka bikin pointers sih sebenarnya Jadi enggak perlu kita tulis Plek keti plek Kita mau ngomong apa Pointers itu udah Guidance yang cukup enak sih Jadi kadang-kadang kan Pernah juga enggak Kayak tiba-tiba kita lagi talk show Atau kita lagi ngomong gini Tiba-tiba kayak Seng Kayak ilang Iya iya Berapa kali gue sering kok kayak gitu Iya nah Kayak ini aja kan Kayak skip aja gitu tiba-tiba Tiba-tiba skip Nah itu kalau ada pointers Itu kayak membantu banget kan Iya 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 Oh iya abis ini kita mau ngomong ini Iya paling gak kita kayak ada Emergency plan lah Back up plan Kayak oke Worst come to worst Gue punya pointers ini nih Betul Jatotan ini gitu Iya iya Makanya kayak misalnya Gue kalau ngundang orang di podcast Orang suka ingin nanya Ada gak list pertanyaan Gue bilang gue gak nyiapin list pertanyaan Tapi talking pointnya ini ya Udah Iya orang nanya kenapa Pertanyaannya kan Mereka mau kayak prepare gitu kan Disiapin For anything you ask kan Orang gak mau kayak Gue salah jawab nih nanti Gue offside nih Kan kita paling takut kan Kayak gitu kan Kalau tanya-tanya orang Offside Kadang-kadang misalnya Apalagi kalau misalnya yang nanya Itu bener-bener Skill komunikasinya itu Bikin orang ngerasa nyaman Kayak gitu Nah kalau kita bisa bikin Sumber kita ngerasa nyaman Itu dia bisa babless loh ngomongnya Bener-bener Kayak udah gak Ya gitu Akhirnya mungkin bisa dapet Headline yang menarik Kalau sampai narasumbernya babless Iya Tapi gue justru gak suka Kalau dibikin Jadi tanya-jawab akhirnya Iya sih Iya sih Jadi tanya-jawab Dan ya Apa bedanya kayak interview Biasa kan Sedangkan gue pengen Dapet pipet tuh ngobrol Jadi kita bisa dapet Tarikan lu bilang Kalau udah nyaman kan nih Kadang-kadang ada hal-hal yang Pegali Tapi ada beberapa pejabat Yang kayak Mereka tuh Emang Atau petinggi korporasi lah Mereka kan gak mau Kayak salah ngomong ya Apalagi terkait dengan Kepentingan korporasi Ataupun juga Organisasi Jadi pasti minta List pertanyaan Kayak gitu Terus kalau kita misalnya Nanyain yang di luar list Yang tegang duluan tuh Yang asisten dayang-dayangnya Staffnya gitu kan Betul Iya soalnya Kalau kenapa-kenapa kan Pasti atasannya Kalau di depan TV Iya-iya-iya Jawab aja gitu kan Nanti di belakangnya Kok tadi nanyanya Melenceng gitu kan Nah Iya bener Kita nyusahin Jadi nyusahin Timnya Betul Petinggi itu Gitu Bener-bener Kadang-kadang gitu sih Iya-iya Tapi gini ya Gue penasarannya kan Lu bilang ini Lu menemukan Sesuatu enlightenment lah Di CNBC ya Sebagai anchor Di topik yang ekonomik Tapi kenapa Lu akhirnya berhenti juga Di 2021 Jadi pada satu titik Aku mulai belajar Personal branding Bikin konten-konten Jadi aku termasuk Orang light adapter lah Kalau untuk social media Light adapter Oke Iya jadi Kayak Pas lagi Siarannya di TV Nasional Kayak gitu Gak bikin sosmed Kalau anak-anak sekarang Kan pintar ya Mereka jadi reporter aja Udah langsung bangun sosmed mereka Gitu Personal brandingnya Langsung dibangun Jadi kayak mereka Panggungnya Di luar layar televisi Itu juga cukup besar Panggung personal mereka Di sosmed mereka Kayak gitu Aku kan termasuk lambat ya Gak apa namanya Gak bangun itu Dari awal Kemudian aku siaran di CNBC Disitu kan sebenarnya marketnya sangat niche ya Untuk audiens penontonnya Tapi aku disitu Menemukan suatu topik yang menarik Untuk aku ulas Kayak gitu Itu soal keuangan dan keluarga Kayak gitu Keuangan dan keluarga Iya keluarga belakangan sih Awalnya aku keuangan Saham kayak gitu Jadi aku menemukan satu topik yang menarik Kemudian aku kayak Pengen punya Dalam tanda petik Platform sendirilah Panggung sendiri Jadi Kayak aku bisa Bebas berekspresi Bebas nyampein apapun Konten apapun Yang mungkin ini tidak Terakomodasi di media mainstream Ya kan Terus juga Ujung-ujungnya sih Berharap dari sosmednya Juga bisa Generate income Kayak gitu Nah aku mulai pelan-pelan konten Dari 4 ribuan lah followers itu Awalnya Kecil lah untuk news anchor Segitu Kalau kayak news anchor yang di TV-TV national Kayaknya Wow udah centang biru Centang biru Dan gede-gede banget followersnya gitu Nah aku kan kecil Aku mulai bangun Nah ternyata Pas followers kita Nenembus 10 ribu tuh Udah mulai ada Over-over masuk tuh Jadi tawaran brand Kayak gitu Cuma kan kayak Karena si NBC ini Ada media yang terlisensi Dan terafiliasi Dengan media internasional Code of conductnya Dari sana itu Namanya news anchor tuh Gak boleh ngambil Endorsan brand Karena itu kayak bentuk Berarti kan gak independen dong Karena kan kita di TV kan Gak ada favoritism Dan mana apa segala macem Kayak gitu Pengak Gak boleh lah Ini yang gak boleh ngambil Endorsan Nah terus Juga Mulai banyak tawaran Jadi moderator Jadi MC Buat event-event kayak gitu Nah Yang mana sementara kan Kita kalau jadi pekerja kan Cutinya setahun Cuma 12 hari ya kan Lama-lama cuti ini habis Dipakai untuk side job Kayak gitu kan Terus pada satu titik Aku bilang ke suami aku Yang kayak penghasilan Side income-nya tuh Udah lebih gede Daripada main income loh Kayak Lebih gede ya? Iya Dan sebenarnya Cita-cita aku banget Ya Sebagai seorang ibu Dan sandwich generation tuh Sebenarnya Bisa tetap menjalankan Kewajiban aku Tanpa harus ngantor Setiap hari Di tengah kemacetan Jakarta Ini kan Gitu Jadi pengennya tuh He render aja Sesekali Kerja sini 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 Gak terus-terusan Kayak gitu Yang ngantor Nah Akhirnya ketemulah Momentumnya Apa yang Aku impikan All these years Selama ini kan Gak pernah dapat Terus atau izin Dari suami kan Karena kayak Pasti aja Ada khawatiran lah Kita kan double sandwich ya Suami aku sandwich generation Aku sandwich generation Jadi kita tuh Bener-bener Gak bisa Serampangan Kayak gitu loh A lot at stakes Nah akhirnya Ketika dia bilang Coba aja dicatat gitu Dari side income Yang gak bisa kamu ambil Itu berapa Nilainya Oh ternyata jumlahnya Sangat sayang Kalau dilewatkan Begitu Dapat lampu hijau Dari suami aku Aku langsung resign Aku tapi sempat kerja Di sekuritas Tiga bulan Tiga bulan Itu antara Sebenernya udah mau full Full freelance Tapi suami masih ragu Oke akhirnya aku lanjut kerja lagi Tapi Yaudah sampai Tiga bulan itu aja Sampai aku Akhirnya mendapatkan izin Jadi Begitu keluar Izin dari suami Aku langsung gak mau Apa ya Gak mau nunda lagi Nanti dia berubah pikiran Langsung di boost lah pokoknya Iya soalnya Udah ketahun-tahun kan Kepengen kan Begitu di iain Langsung ambil aja Meskipun kayaknya Kurang enak ya di CV ya Kok kerjanya tiga bulan doang Disini yang terakhir Gak apa-apa lah Maksudnya ditulis itu juga Gak apa-apa Iya ya Cuman tiga bulan doang Gitu deh Iya 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 Tapi sebenernya gini Lin Gue kalau gue liat ya Dengan skill lu Dengan pengalaman yang gue punya Sebenernya kan Talk about misalnya Lu interviewer ya Lu kan bisa bikin show lu sendiri kan Even di Youtube Sebenernya bisa kan Nah dalam diri aku tuh Ada yang kayak gitu Kayak misalnya Oh aku tuh gak live up to my potential Gitu kayak maksudnya Ada banyak hal yang Aku tuh kurang geber Secara optimal Kayak gitu Contohnya Di Youtube Kayak gitu Kemudian juga kan Aku sosmed aku tuh kan Dihandle sama aku sendiri Aku desain sendiri Bikin konten sendiri Gak kayak orang punya Tim kayak gitu Kayak Aku punya Apa PA tuh buat nego shit aja Aku soalnya gak pinter nego Oke Iya jadi dia cuma bantu nego aja Tapi untuk kerjaan apa itu Aku sendiri Kayak gitu Jadi kayak kurang apa ya Optimalisasi potensi lah Boleh dikatakan kayak gitu Iya Karena di sisi lain juga Aku sebagai ibu-ibu tuh Juga pengen chill gitu Kayak paham gak Kayak maksudnya Aku kan berhenti kerja Karena aku kan pengen kayak Antar jemput anak aku Bisa jadi Punya banyak waktu Sama anak Kalau aku geber lagi nih Aku jadi kayak kerja lagi gak Kayak gitu loh Jadi kayak Iya sama aja jadinya Jadi tidak sesuai Dengan apa yang aku impikan Tapi sekarang ini Aku lagi muncul Kayak Pemikiran yang kamu bilang Kayak mungkin aku Wasting Apa ya Potensi Ada Antepotential Yang belum aku lakukan Kayak gitu Belum aku ambil Kesempatan opportunity Gue gedein Youtube Misalnya itu Iya iya Karena kan sekarang Aku punya podcast Aku juga pengen punya podcast Iya bikin lah podcast Harus punya tim ya Kalau bikin podcast Dulu gue sendirian Bisa sih Tapi ya Bisa adanya akhirnya Oh Oke 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 Tapi kalau misalnya Mau lebih bagus ya At least Berapa sih Kita butuh Kalau ini Dua orang Tiga orang lah ya Dua lah Maksudnya satu yang Dijadi hostnya Dua Dua di editor Sama di ininya Yang buat Bantuin di sisi teknisnya Sama harus punya studio Kayak gini ya Kedap suara Ini sebenernya Gak kedap suara Ini dipakai begini Biar suaranya Gak mantul Gak mantul kan Kalau tembok biasa Mantul suaranya Gitu doang Jadi sesi konsultasi Ya tapi anyway Gue sih Ini kalau gue ya Gue tuh dari dulu tuh Pengen Gue tuh suka Acara talk show Dari dulu Oprah Winfrey adalah Salah satu favorit gue Bener sih Kayak ujung-ujungnya tuh Semuanya tuh talk show Dan about hosting Percaya gak Kayak contohnya Atlet segede Segede Denny Sumargo Ujung-ujungnya di apa? Host Jadi host Daddy ke busnya Ujung-ujungnya You know Mike Tyson Mike Tyson punya podcast Tuh Dan podcastnya tuh lucu Kan Ujung-ujungnya tuh Orang tuh kayak Pengen punya platform Untuk dia bisa Sharing Ngobrol Kayak gitu Tell everything Yang ada di otak mereka Sebenernya Iya Makanya kayak aku liat Ujung-ujungnya kayak Pesohor-pesohor Di berbagai bidang Akhirnya bermuaranya ke Talk show gitu Podcast Kayak gitu Punya show sendiri Kalau gue memang Gue suka talk show Dari dulu Oprah Winfrey dulu tuh Gue ikutin Pas jaman-jaman masih Di Metro TV ya Kayaknya Jaman kan Sekarang udah gak ada Tapi pas waktu itu Dia sempet bikin kayak Talk show-nya tuh kayak Road tour gitu Gue lupa namanya Apa ya Kalau gak salah Setiap bulan gitu Dengan guest yang beda-beda Gue terkadang nonton Pas lagi guest-nya tuh Drog Gwen Johnson Tepat setelah Bokapnya meninggal Tapi itu Konsepnya Di stage Yang mirip kayak Oprah Winfrey show Tapi ini mungkin stage-nya Lebih gede Terus banyak penonton Tapi ya Ya lu nonton Oprah Winfrey lagi disitu Dan Ya akhirnya Buat gue Ketika ada Platform podcast Kayak begini Kenapa gue gak coba Gue explore gitu Aku kirain kamu Undangnya kayak Apa ya Kayak Petinggi-petinggi Di tech companies aja Gue sih gak harus Kalo gue Gue sih gak harus Sometimes sih ya Ada beberapa yang gue undang Karena kan Basically audience e-commerce Kan memang di Tech startup kan Tapi ya Gue pikir Kayaknya kalo tech startup doang Bosen ya Karena Overallnya bakal itu lagi Itu lagi Jadi gue mulai stretch Bisnis Economic Profesi-profesi lain Jadi yang gak hanya mentok Di Cuman si levelnya Startup Atau mungkin produk Or whatever Yang turunannya startup kan Jadi gue mulai stretch Kayak misalnya Ada Waktu itu ada siapa Adriano Calbi ya Itu kan MLI Comedy kan Iya Ada Waktu itu juga ada Omobi Dia kan youtuber Tapi otomotif Gitu Jadi gue Gue stretch Ya kalo gue sih Modalnya semen satu sih Gue penasaran Kalo gue Iya Iya bener-bener Pasti ada suatu hal Yang kita gak tau Dari Dari point of view Seseorang Dan gue memang Suka ngobrol aja Dan gue pengen belajar Karena gini Ketika gue nge-host kayak gini Kalo gue ya Gue belajar Kayak gue Gue nanya sama lu Gini Gue denger cerita lu Gue belajar Semoga ada yang bisa dipelajarin Dari cerita mama Selalu ada Selalu ada cerita Yang bisa di gue pelajarin sih Iya Perjuangan mama Itu intinya Iya Tapi Yang gue pelajarin Nah ini ya Yang gue tangkap adalah gini Lu tuh shiftingnya Tapi lu berani melakukannya Karena gak banyak orang tuh shifting karir tuh Aku mau coba Apalagi kalo di umur-umur yang udah dianggapnya ini ya Oh kayaknya tuh udah susah lah buat coba-coba hal baru Iya Aku kan udah hampir 40 ya Tapi kayak syukurnya ya Kayak aku selalu ngelihat Kayak untuk contoh di Tokoh-tokoh yang di deket-deket aku Ataupun juga orang-orang sekitar aku Ataupun tokoh-tokoh kelas dunia Atau tokoh kelas nasional Yang mereka keep on shining Despite of their age Kayak gitu kan Makanya Michelle Yeoh juga kan bilang Di pidatonya dia Jangan Kasih lagi dapat Oscar kemarin ya Iya Jangan ngerasa kayak usia keemasan lu tuh udah berlalu Siapa tau Ternyata grafik lu naik terus gitu Siapa tau Kita tuh di grafik yang uptrend gitu As long as kita percaya aja gitu Selalu akan ada opportunity Kalau aku lihat misalnya Sempet sih kadang-kadang insecurity Kayak aku kerjanya mengandalkan fisik banget ya Dalam artian suara Untuk kerja jadi moderator atau jadi host kan Harus tampil bener-bener fisik kan Kalau terjadi sesuatu Tok-tok-tok-tok Ini gimana kayak gitu Sempet ada kayak gitu sih pemikiran kayak gitu Tapi ya Aku singkirkan Maksudnya kan aku Pelan-pelankan lagi Membangun Amin Aset Nanti suatu saat bisa ada Penghasilan pasif Kayak gitu Tanpa harus bekerja fisik Tapi for the time being Dinikmati aja dulu gitu Terus aku lihat temen-temen aku Yang sudah senior Misalnya punya anak Usia kuliah gitu kan Berarti 50 something Masih bisa jadi host Masih bisa jadi moderator MC Ada ibu-ibu yang Dia Workshop Public speaking Kemana-mana keliling Indonesia Kayak itu tuh bikin Motivasi buat aku kayak Selalu ada kesempatan Kayak gitu Gak pernah terlalu tua kita Untuk Berkarya Kayak gitu Gue percaya gini Ketika kita berhenti Ngapa-ngapain ya Kan ada orang Ya ada sebagian orang Pengennya tuh Bisa cepet pensiun muda ya Tapi buat gue pribadi Gue gak setuju lu dengan Terms pensiun muda Karena buat gue ya Ketika gue pensiun Konteksnya pensiun Tuh gak ngapa-ngapain lagi Tinggal nikmatin hasil doang Gue gak bisa Gue gak betah Kalo gak ngapa-ngapain Masalahnya Tapi kamu ngerjain ini Udah kayak Mini pensiun gak sih This is something that you like kan It doesn't feel like work right Iya Tapi kan tetep ini loh Harus ada effort ya kan Bedanya kalo mungkin Yang pensiun muda itu Yaudah Udah ada uang Yang uang pensiun Udah Di rumah ayah santai Gak ngapa-ngapain Itu yang gue gak mau Dan gue gak bisa Karena gue liburan aja ya Di foreign permission aja Gue kalo liburan Di hari ketiga tuh Biasanya gue udah gatel Pengen pulang Kalo gue Iya Berarti emang suka sekali Bekerja Aku sukanya chill Lu sukanya chill Dan aku tuh gak suka pressure Itu yang aku sadari Kenapa Aku kalo bekerja Di luar perusahaan media Itu kan Pressure yang Matrik Kayak gitu Pressure yang KPI Kayak gitu Yang itu definite kan Numbers Data Nah itu aku gak kuat Kenapa Aku sekarang tau Berarti aku gak cocok Bekerja di Lingkungan korporat Yang seperti itu Kenapa di media Aku bisa betah lama Karena di media itu Kita dateng ke kantor Hari itu kita gak tau Hari itu bakalan endingnya Kayak gimana Kita bakalan tugasin kemana Kita ketemu siapa Wawancara siapa Jadi gak pernah bosan Kenapa aku bisa betah lama Di media Tapi tidak Di perusahaan teknologi Aku akhirnya menemukan Kenapa Kayak gitu Mungkin bedanya gini Ini bisa dibilang media Bukan media mainstream Kayak youtube gini Tapi mungkin bedanya adalah Karena Personal touch Human to human Itu lebih kuat Dibandingkan Ya memang Akan ada data Ada angka yang muncul Tapi Ketika kita proses ininya Kan ya ini Kita Kayak tadi lu bilang ya Kita gak pernah tau Nanti outputnya ini berapa nih Walaupun kita ada benchmark kan Tapi Let's say viewsnya berapa Ininya berapa We never know Dan kadang-kadang Impact-impact Dari obrolan kita ini Misalnya Gue suka banget Mendapatkan hal-hal Yang gue juga gak expect Gue pernah bikin podcast Waktu itu bertiga Sama temen gue Kita bahas tentang keperawanan Luar tiga orang cowok Tapi waktu itu Ada satu komen Cewek yang komen Dia bilang Did say thank you Sama kita Sama gue Sama temen-temen gue Karena kenapa Dia gak pernah Nyangka Ternyata di luar sana Masih ada cowok Yang melihat Cewek itu Gak hanya dari Keperawanannya doang Gue gak expect loh Maksudnya gue di konten itu Gue pecana-pecana Tapi ada yang ngomong Gak begitu Dan itu yang sometimes Buat gue ya Maybe I cannot I cannot get Kalau misalnya gue Ngerjain sesuatu yang Mungkin gak di Fieldnya disini Karena gue merasa Ini personal human touch Itu kuat banget Kalau di podcast Seperti ini Kalau gue Dan kamu punya impact Yang itu Maksud aku Kalau media main stream Bahas Gak mungkin bisa kan Kamu punya freedom lebih Untuk bahas sesuatu That feel close to you Dan ternyata itu juga Ada masanya gitu Ada audiensnya Kayak gitu Itu privilege banget kan Iya Dan gue yakin Sekarang juga Ngerjain Ini ya Konten lu Terus lu juga Share tentang keuangan Dan keluarga juga Itu pasti Banyak hal-hal Yang lu gak expect Tiba-tiba Ada aja yang kasih feedbacknya Begitu Iya Iya bener Aku ngerasa Kalau aku konten tuh ya Aku tuh butuh Insight Mereka Untuk komen Di postingan aku Karena Aku mau tau Pendapat orang Tentang isu ini apa sih Mereka punya Suatu tips Atau suatu pengalaman Yang bisa Aku pelajari gak Aku kayak Makanya kalau kayak Konten-konten aku Yang soal family Let me know Your experience Kayak gitu Aku pengen Itu jadi kayak platform Kayak untuk Saling Belajar Kayak gitu loh Iya 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 Bener Bener Dan kadang-kadang Unexpected Jawabannya Unexpected Apa yang ada di kepala kita Sama di kepala orang tuh Kadang-kadang beda For good Or for worse Kadang-kadang tuh Kayak Sesuatu Dan kita tuh gak pernah Ketebak Konten mana yang bakalan Boom gitu loh Orang suka gitu Iya Itu sih Jadi aku pikir kayak Apa yang ada di kepalaku Apa yang ada di hatiku Aku pengen bahas apa Pengen cerita apa Bikinlah itu Tanpa memikirkan Outcome-nya Ini bakalan Menarik Brand gak Gak usah pikirin itu deh Kayak as long as We help ourselves And we help others Tuh udah cukup Menurut aku ya Kayak Kalau mikirin Aku mau bahas kontennya Reksadana aja Biar dilirik sama platform Penjual Reksadana Kayak gitu Kayak Gimana ya Kan Orang tuh pasti bisa lihat Jin Apa Ini Sincer atau gak Jin Jadi aku kayak Dan lagi pula nanti Misalnya pas gak ada brand yang tertarik Jadi kepikiran Overthinking kan Gitu kan Jadi aku kayak Udah lah cuek aja Konten apa yang aku pengen aja Konten soal kenapa anak aku cuma satu Konten harus ngasih tau gak sih Penghasilan kita sebagai orang tua nih ke anak Terus dari situ nanti muncul lagi Outcome dari mereka Kayak feedback gitu Kayak Eh Oke gimana kalau orang tua kita Harus tau gak penghasilan kita nih Iya Kita sama anak kan ada hasrat Mau ngasih tau Berapa penghasilan kita ke anak ya Tapi kenapa sama orang tua kita gak mau gitu loh Iya Kita kan gak mau orang tua kita tau Berapa kedalaman dapur kita Ya some people ada yang kayak gitu memang Iya tergantung orang tuanya juga kali ya Iya tergantung orang tuanya juga Orang tuanya bisa kasih bantuan langsung tunai Atau enggak gitu ya Karena kan orang tua kita beda-beda kan Iya benar Ada yang memang yaudahlah chill aja Ada yang memang wah ribet banget Pengen tau banget gitu Pasti punya pertimbangannya masing-masing jadinya Iya itu aku belum bikin kontennya Tapi nanti aku mau bikin Iya Menarik 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 Gue selalu ini ya Gue selalu melihat orang-orang yang bekerja di media Terutama yang menjadi host atau jadi anchor gitu ya Itu adalah sebuah pekerjaan yang menurut gue tuh Sangat powerful Karena dari mereka inilah kita bisa dapat banyak insight Yang kadang-kadang unexpected Balik lagi ya Kita gak menyangka Ternyata ada ya orang kayak begini Ternyata ada cerita seperti ini ya Ternyata ada ya behind the story seperti ini ya Yang ya Iya dan kalau sekarang itu enaknya ya Kayak udah bisa dalam artinya tuh bersatu padu ya Antara dunia Twitter, Instagram, TikTok dengan media mainstream kayak gitu Jadi kayak Kalau ada sesuatu yang kita lihat Gak bisa diterima nih oleh publik gitu Kayak bersatu gitu Menguliti dalam tanda petik ya Contohnya yang baru-baru ini gitu kan Soal Rubicon lah Soal kekerasan lah kayak gitu kan Kayak jadi Bisa dapat momentumnya bersih-bersih gitu Di pemerintahan gitu kan Itu hebat banget kan The power of media The power of media Baik ya media mainstream maupun juga social media gitu Wah ternyata powerful banget Maksudnya enak sih Zaman sekarang ada kayak misalnya Social media kayak gitu Jadi kita tuh gak mengandalkan media mainstream aja Kalau misalnya media mainstream gak angkat Yaudah kita bisa angkat sendiri kok Ramein sendiri di Twitter Ramein sendiri di Instagram Kayak gitu Jadi kita punya kayak Ada banyak alternatif Isu yang menurut kita menarik Kayak gitu Untuk diperhatiin Dan ada perubahan di situ gitu Iya betul-betul Menarik menarik Nah ini pertanyaan terakhir nih Ini pertanyaan ala Arabi hari TV ini Terakhir ya udah ya Ini nextnya apa nih Planning nextnya Di TV suka gitu kan Planning nextnya Iya betul-betul Aku tuh pengen itu optimalisasi yang selama ini belum aku sentuh dengan optimal tadi Beresin YouTube Terus aku pengen punya Kayak aku gak tau Di Jakarta belakangan kemacetannya unbearable banget gak sih Parah? Iya aku kayak pengen pada satu titik kayak skill aku mumpuni Aset aku mumpuni untuk aku bisa Pelan-pelan slowing down Pindah ke kota kecil Kayak gitu Pindah ke kota kecil? Iya pengen pindah ke kota kecil Gitu ya Iya Gue sih udah gak di Jakarta sekarang tinggal Dimana? Gue di Sempul Wah itu enak Ajam itu Tapi ke Jakartanya itu yang gila Karena aktivitasnya pasti banyak di Jakarta juga ya Iya Tapi bener sih Kalau masalah ini ya Masalah tinggal disananya Gue kalau misalnya pagi-pagi bangun gitu ya Gue pasti akan expect viewsnya itu pasti ada kelihatan siluet gunung Nah indah kan Masih suara alam Suara alam Iya Tapi kalau misalnya lagi panas ya panas juga Tetep aja Tapi secara views enak lah Iya Cuma kalau masih Apa Kalau misalnya anak kita masih kecil gitu kan Kayak kita pasti pengen Kita punya akses ke Sekolah yang bagus Kayak gitu kan Jadi itu yang maksudnya Perlu dipikirin mungkin nanti setelah anakku kuliah kali baru Oh iya Panjang juga Mas lama ya Long plan ya Jadi gak what's next juga nih sebenernya Impian jangka panjang Betul Ibu kota negara udah pindah tuh Udah kayaknya ya Menantikan ya aku Iya iya Oke deh Alin Thank you banget ya buat ngomong-ngomong Semoga buat Merfem juga yang dengerin nih Bisa dapet banyak insight juga Kalau ternyata tuh Shifting karir tuh Bisa Bisa banget Tapi ya balik lagi Anda juga harus mempersiapkannya dengan baik ya Jangan shifting ganti-ganti Tiba-tiba Iya Jangan mendadak ya Jadi kayak dilihat dulu Kalau gak shifting Kesempatan apa nih yang kita lewatkan Intinya itu sih Bener 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 Oke oke Gue close untuk Merch Room episode kali ini Gue Andri dan Alin Mohon pamit kita jumpa lagi di Merch Room episode berikutnya Bye Sampai jumpa lagi di Merch Room Sampai jumpa lagi di Merch Room